bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman sahabat channel dan ks tv dimanapun teman teman berada ya di video kali ini kami mau berbagi trik baru mencegah dan juga mengatasi tanaman jabe keriting pakai garam dapur 100% ampuh ya jadi teman teman disini kami ada 2 tanaman jabe sebagai contoh saja ya yang mengalami keriting daun teman teman kita bisa lihat disini ya ini disebabkan oleh serangga biasanya yang berada di bawah kelopak daun contohnya seperti ini teman teman ini namanya kutu putih bisa juga kadang disebut kutu gebel ya teman teman ini salah satu penyebab utama terjadinya keriting pada tanaman jabe kita akan tetapi disini tanaman jabe nya belum 100% terserang ya masih kurang lebih ini 30% teman teman masih bisa kita selamatkan untuk caranya sangat mudah teman teman simak terus videonya sampai selesai tapi sebelum itu jangan lupa ya teman teman dukung channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini oke ya jadi teman teman disini bahan bahan yang kita perlukan yaitu ada air ya dan juga botol semprotan dengan takaran 1 liter dan disini ada sedikit garam oke pertama ini botol semprotan kita isi dulu ya dengan menggunakan air ya disini airnya sudah terisi 1 liter jadi kita perlu pakai garamnya kurang lebih 1.4 sendok makan saja teman teman kurang lebih segini ya tidak terlalu banyak ya kami sarankan jangan terlalu banyak teman teman karena jika berlebih dapat akibatnya fatal ya kita tidak dapat mengambil manfaatnya jadi ini kita aduk ya atau kita supaya garamnya bisa larut oke selanjutnya ini kita semprotkan teman teman ya untuk cara seperti ini sudah banyak ya teman teman dibahas oleh youtuber youtuber pertanian lainnya kami juga juga sudah terapkan beberapa kali alhamdulillah hasilnya ada peningkatan teman teman jadi garam ini mengandung antiseptik ya banyak serangga serangga yang tidak suka ataupun kabur ya ketika kena garam ini jadi kurang lebih seperti itu secara logikanya ya jadi kami sarankan jangan terlalu banyak teman teman jadi kita pakai secukupnya saja ya ya untuk penyemprotan seperti ini bisa teman teman lakukan seminggu cukup satu kali ya untuk proses pencegahan jika untuk mengatasi teman teman bisa lakukan penyemprotan seminggu cukup dua sampai tiga kali sampai tanaman jabainya bisa pulih kembali ya teman teman jika tidak ada perubahan ataupun tanaman jabainya semakin grating teman teman bisa pakai bahan yang lebih ampuh ya yang lebih terjamin ya dari toko pertanian bisa menggunakan pesticida ataupun lain lain tapi kami sarankan itu hanya teruntuk bagi teman teman yang menanam di skala besar ya kalau untuk skala kecil teman teman bisa memanfaatkan bahan bahan ada banyak teman teman ya contohnya ini menggunakan garam menggunakan tembakau bawang putih dan lain lain itu semua alami ya dan harganya tidak mahal oke sahabat channel mungkin ya cukup sampai disini dulu untuk video singkat kita kali ini semoga video singkat kali ini bisa bermanfaat ya dan juga menambah wawasan bagi kita semua terkhususnya bagi yang pemula juga bagi teman teman yang masih ataupun menjalankan hobi berkebun skala kecil-kecilan di perkarangan rumah seperti ini oke teman teman sekian jangan lupa untuk tekan like komen dan subscribe dan jangan lupa aktifkan juga tombol notifikasi channel ini supaya teman teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video kita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati